Sesuai dengan arahan Bu Menteri, kita sudah memasang titik-titik penjernih air. Ada empat titik di Kecamatan Batangkapas dan di Kecamatan Sutra. Saya pemasangan di situ dikarenakan ada satu desa yang terdampak banjir. Dan sampai saat ini dari TDAM setempat masih belum ada untuk perbaikan tandon air yang ada di wilayah tersebut. Rencana berikutnya kita akan mapping di Kecamatan Batangkapas agar menjangkau titik-titik lokasi yang terdampak dari banjir ini supaya air bersih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di sini masyarakat sini terutama saya sebagai yang punya rumah sangat berterima kasih sekali kepada Kementerian Sosial. Dengan adanya air filter ini bisa dimanfaatkan untuk air minum sama buat cuci-cuci dan buat mandi. Dan masyarakat sini juga bisa mengambil ke sini kalau ada yang perlu. Sebelum dengan setelah dengan air ini, air yang biasa yang sebelum dipakai filter belum bisa kami minum. Kalau ini dengan sudah bisa kami minum dan airnya sudah agak bersih. Pokoknya dari keruh tanah itu sudah agak bersih daripada yang sebelumnya. Kami mewakili masyarakat yang ada di negara Empat Kota Mudik berterima kasih sekali untuk bisa membantu kami dalam pengadaan air bersih. Jadi dengan adanya ini masyarakat kami mulai dari subuh sampai siang itu sudah mempahatkan air ini dan juga untuk masyarakat kami yang melaksanakan sembahang tarwe Pak. Sudah pakai ini Pak, karena air yang lain daripada ini tidak ada. Sungai pun jauh, itu pun tidak bisa diminum Pak seperti itu. Kalau ini sudah bisa kita minum.